Jangan biarkan ini aku melanggar, jangan berkata aku bisa Aku bisa, pasti bisa, harus-harus bersama Bila aku datang, tak berapa, setidaknya aku tak menjelak Woy, balik lagi nih sama Papa Monski, gak gak usah kelamaan cuy Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang Game Pass ya Karena kemarin ada yang nanya, Game Pass yang worth it apaan aja yang harus dibeli gitu Biar duitnya gak kebuang sia-sia, oke Jadi langsung aja ke videonya, gak usah kelamaan Nah sekarang aku ini gak pake akun main ku ya, gak pake akun asli ku Disini aku pake tumbal Monski 1 cuy Jadi disini aku mau ngejelasin tentang Game Pass yang worth it itu apaan aja ya, oke Jadi langsung aja nih Kalau misalnya kalian punya Robux atau mau beli Game Pass yang pertama kali Aku saranin kalian beli 15 patch sama 15 hatch, oke Yang 15 patch itu harganya 375 Robux Dan yang 15 hatch itu harganya 625 Kenapa aku bilang dua ini yang pertama? Karena kalau 15 patch itu kalian udah pasti damage dari patch kalian itu nambah lebih banyak gitu Dan bisa dapetin coin lebih cepet ya kan? Nah kalau 15 hatch ya pastinya nge-gacha itu lebih cepet ya kan? Kenapa aku bilang 15 hatch itu wajib ya? Karena kalau misalnya kalian udah punya coin banyak juga, kalian itu udah pasti lama banget cuy Nungguin nge-hatch egg yang mau kalian gacha Kalau misalnya kalian kayak punya max 70 ribu coin ya, itu lama banget cuy Asli bisa sampe berjam-jam 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam Kalau misalnya kalian gak nge-upgrade egg kalian atau beli Game Pass itu lama banget nge-gachnya Jadi untuk yang pertama sih menurutku 15 patch sama 15 hatchnya Gitu oke Next lagi Next lagi yang aku bilang itu yang worth it adalah magic egg ya cuy Kenapa magic egg? Karena disini kalian bisa dapet langsung golden sama rainbow patch Percaya sama aku ya Kalau misalnya kalian punya magic egg ini udah pasti kalian profitnya gede banget Kalau misalnya kalian trading di plaza ya Awal-awal itu pasti damage patch itu, itu udah pasti harganya tinggi banget cuy Kalian gak perlu ngumpulin seribu untuk ngejadiin satu rainbow gitu Kayak begini kan nih, aku langsung dapet banyak gitu, langsung dapet banyak Rainbow-rainbow gini tanpa harus bikin pake golden machine dulu atau machine rainbow itu gak perlu Jadi langsung dapet, ini bisa kalian langsung jual ke trading plaza Ini menurutku Game Pass terwertif di patch scene 99 99 aja Patch scene 99 ini cuy Ini berguna banget Nomor 1 lah Nomor 1 Game Pass ya magic egg ini cuy Ya kan Nah, kalau misalnya kalian ada lebihan lagi ya Kalian beli lucky atau ultra lucky ya kan By the way tadi yang magic egg itu harganya 1300 ya Kalau lucky ini harganya itu 275 dan ultra lucky ini 800 ya kan Kenapa aku bilang magic egg dulu gak pake lucky? Karena kalau lucky itu kalian masih bisa tertolong oleh ini kalian cuy, enchan kalian ini kayak misalnya lucky egg 5 ini nambahnya 100% lah Kalau misalnya kalian pake 4 itu udah 400% cuy, tanpa kalian beli slot enchan lagi ya gitu Jadi itu masih bisa tertolong sama enchan dan potion yang kalian dapetin nih kayak lucky potion atau lucky potion 5, lucky potion 4 gitu ya kan Itu berguna banget gitu Nah, jadi tumbal-tumbal ku ini aku cuman beli game pass yang menurutku worth it ini Yang menurutku worth it banget ya Yang tadi ini 15 pass, 15 heads, terus magic egg, lucky sama ultra lucky ya Terus aku jelasin yang gak aku beli kenapa? Yang VIP VIP itu menurutku 400 ya dan gak berguna cuy Kenapa gak berguna kalian? Eh kali yang lagi ini aku gak bisa masuk lagi ya Karena VIP rewardnya itu cuman benefitnya dikit banget Gak sebanding lah dengan 400 robux Dan farming gems atau diamond di VIP only ini udah dinev juga Dapetnya itu kurang juga gitu Kurang banyak Jadi menurutku gak worth it Makanya itu aku gak beli itu cuy Nah, terus disini ada huge hunter 3.250 robux Berapa ratus ribu tuh Ini aku udah beli di akun asliku, akun mainku Aku udah ngegaca selama 2 minggu berturut-turut 1 hari 40 jam itu aku gak dapet sama sekali tuh Yang namanya huge Mungkin ini skemnya Preston apa skemnya Gak tau apanya aku emang hokinya busuk ya Gak tau lah ya Tapi ini menurutku gak berguna banget cuy Bener asli Ini aku sakit hati banget sama Preston Kecanda cuy Ya emang gimana ya Gak dapet-dapet cuy Jadi menurutku aku saranin Kalian gak usah beli 3.250 ini dah Gak berguna Kalian bisa dapet huge dari trading itu Kalian lebih cepet malahan ya kan Nah untuk autotap nih autotap Autotap itu ya Menurutku gak guna cuy Pasti kalian main juga kebanyakan AFK Ditinggal kan Masa kalian mau ngetap-ngetap-ngetap-ngetap Gini setiap saat Pegel cuy Jadi mending Kalo kalian emang mau ngetap-ngetap Ya mending kalian pake Ini aja Apa auto clicker aja Banyak tuh kan Di hp atau di pc Itu kan banyak banget gitu Autotap Autotap lagi Autoclicker yang bersliwaran yang bisa di download Gitu Jadi jangan dibeli deh autotap gak berguna 350 sia-sia gitu Sama autofarm Autofarm ini gak guna cuy Bener Kenapa aku bilang gak guna ya Kalo misalnya kalian ninggalin Pet kalian Di apa area terakhir Dan kalian gacha Itu Kalian gak bakal dapet coinnya Kecuali Kalian bisa dapet Coinnya Atau Nanti ada Magnet gitu Magnet Gempas itu baru berguna Kalo misalnya cuman autofarm Kalian nungguin Pet kalian ditaruh di area terakhir Gak dapet Apa-apa Gak bakal berguna juga kan Buat apa gitu Ditinggalin disana Terus kalian gak dapet Coin Atau gak dapet diamond Gak dapet itemnya Jadi gak berguna Kalo enggak Paling enggak Ada yang naruh Bendera Magnet disana Kalo kagak ada pada afk semua kan Kagak berguna kan Jadi Gak usah dibeli cuy Gak guna ini Autofarm asli Ngabong Ya kan Iya Bener Jadi gak usah dibeli ini Nah jadi Kalo untuk Gempas ya Yang Aku bisa jelasin Segini aja ya Disini nih Aku udah punya Lucky Ultra Lucky Sama Magic Egg Jadi aku yang beli Yang berguna-guna aja Yang menurutku berguna Semoga ini bisa Membuat kalian Tidak bingung Mau beli Gempas apa Gitu kan Tapi kalo misalnya Kalian emang Belum punya duit Ya udah sabar dulu gitu Jangan ngerengek Minta duit Minta duit Untuk beli Robux Oke Jadi Sabar aja gitu Kalo emang kalian gak ada duit Ya nabung dulu dari Duit ini Dari Apa namanya Uang jajan Uang jajan kalian 5 ribu sehari Ya paling 2-3 tahun lah Balu kebeli Gempas Abis kebeli Gempas Game nya tutup gitu Kanda cuy Oke Thank you-thank you yang udah nonton Jangan lupa Subscribe Sampai like ya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya Bye-bye semuanya